Sementara itu pemirsa dari Kopaten Ciancur, ada yang berbeda dalam pelaksanaan upacara HUD RI ke-73 kali ini. Sejaran Muspika, Campaka dan TNI Polri beserta masyarakat setempat menggelar upacara bendera di lokasi Situs Megalitikum Gunung Padang. Selain mengenang perjuangan dari para pahlawan, juga untuk mengingatkan, ataupun maksud kami meningkatkan, angka kunjungan wisatawan ke Situs Megalit Gunung Padang. Dalam langkah memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73, Muspika dan TNI Polri menggelar upacara bendera di lokasi Situs Megalitikum Gunung Padang di Desa Karya Mukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Ciancur, Jumat Pagi. Tidak hanya aparatur pemerintahan, upacara ini juga melibatkan ratusan pelajar, guru, dan masyarakat setempat. Gunung Padang merupakan salah satu Situs Tetua di dunia setelah piramida lesir, peninggalan nenek moyang, serta para pejuang zaman dahulu yang harus dijaga dan dilestarikan keberadaannya. Nilai perjuangan dapat diterapkan dalam kegiatan tersebut karena peserta upacara harus bersusah payah untuk sampai ke lokasi upacara di Taras Punden Berundak, Gunung Padang ini. Situs ini merupakan karya pendahulu yang perlu dijaga. Selain itu, para pelajar perlu diedukasi terkait sejarah ataupun nilai lain yang terkandung dalam situs ini. Menurut Ciamat Campaka, kegiatan ini sekaligus sebagai bentuk promosi keberadaan Situs Tertua di dunia, yaitu untuk lebih mengenalkan Situs Megalitikum Gunung Padang kepada peserta upacara yang didominasi pelajar dan masyarakat umum. Menggambarkan bahwa bagaimana perjuangan pendahulu kita merebut kemerdekaan. Untuk hari ini, sengaja semua elemen masyarakat bisa merasakan hal yang sama dengan menaiki Situs Gunung Padang yang kita tahu ketinggiannya seperti yang kita saksikan hari ini. Pihaknya berharap kegiatan tersebut dapat mempromosikan wisata Gunung Padang sampai ke mancanegara karena Gunung Padang banyak menyimpan sejarah.